Nah di depan sini sudah terlihat ya sumurannya Berbentuk kotak ya ini sumurannya Ini bentuknya bulat teman-teman Ini dalam dan lebih ke dalam itu lebih melebar ya teman-teman Mungkin ini masih tertumpuk Belum pernah dikali atau sudah teruruk ya Masih sedikit kecil ini masih ya? Iya kecil Memang artinya sumur sendiri difungsikan untuk sumber daya alam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu Kali ini saya berada di desa Trawulan Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Nah di kesempatan kali ini saya akan menelusuri sebuah peninggalan bersejarah Yang berada di komplek wilayah kota Raja Majapahit Yang terletak di Trawulan Nah situs ini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit Yaitu berupa sebuah sumur ya Sumur kuno Dan kita sekarang berada tepat di dekat lokasi tersebut Ini berada di pematang sawah Dan sebelah sini merupakan sebuah pendopo agung Trawulan Nah ini terletak persis berada di samping persawahan pendopo agung ya Oke seperti apa situsnya dan ada apa disana Tetap ikuti perjalanan kami Oke teman-teman kita akan menelusuri ke sumuran tersebut ya Nah ini pagar ini merupakan pagar dari bagian pendopo agung Trawulan itu ya Jadi ini berada di sebelah sisi selatan dari pendopo agung Trawulan Nah memang banyak sekali serpihan batu bata ya disini Serta gerabah-gerabah kuno Sangat banyak Memang lokasi Trawulan sendiri Banyak menyisakan benda-benda Atau peninggalan bersejarah Nah seperti ini Ini merupakan bagian dari sebuah entah ini gerabah atau apa Cukup unik bentuknya ya teman-teman Jadi memang banyak sekali Tercacar Gerabah-gerabah Ya Berupa keramik maupun Berbagai macam Jadi sudah teraduk Di bagian persawahan ini Jadi ini mas Entah ini bagian dari apa ya Kenteng ya Kenteng kuno atau gerabah ya Oke kita lanjut Memang banyak sekali mas ini mas Nah jadi serpihan-serpiannya sudah teraduk Karena Ini merupakan persawahan ya Milik warga Kemungkinan memang wilayah ini merupakan Sebuah pemukiman ya Nah seperti ini Oh banyak sekali teman-teman Bisa dibayangkan Bagaimana di lokasi ini Dulunya Merupakan tempat Entah itu pemukiman ya Ataupun Ada bangunan-bangunan Suci pada masa lalu ya Bisa dibayangkan sangat Spektakuler Begitu padatnya Pemukiman di wilayah ini Dulunya Jadi memang tidak heran Sumuran juga identik dengan Pemukiman ya Ataupun dekat dengan bangunan-bangunan Bersejarah Nah seperti ini Banyak sekali Serpihannya Nah di depan sini Sudah terlihat ya Sumurannya Nah dikasih pelakat Jadi memudahkan Ini sepertinya baru Ya Sumur kuno satu Dan ada dua ini teman-teman Satunya di sebelah sana Nah itu Nah kita telusuri Yang ini dulu Wah ada tiga Di belakang sana Juga ada Nanti kita review Satu persatu ya Teman-teman Nah sumuran ini Terbuat dari Batu bata Kuno ya Dengan ukuran Yang pastinya Sangat lebar Nah Ini banyak gerabah Yang seperti pertama Kita temukan tadi Merupakan sumuran kuno itu Berbentuk kotak ya Ini sumurannya Nah Ini memang Bernama Situs sumur ngelinguk Kulon ya Karena di Dekat sini Juga banyak Ditemukan Di ladang warga itu Saat membuat batu bata itu Juga ditemukan Puluhan sumur ya Dan Ini masih mencakup Satu Desa Dusun ngelinguk Masih satu itu mas ya Sama yang ada Di sumur pitung Iya betul Betul sekali Ini sumur Disini Berbagai macam Ini Ini ada Empat sumur Nanti kita review Satu persatu Ini Merupakan Untuk Peruntukan Dekat Dengan bangunan suci Jadi Untuk membangun Sebuah bangunan suci Memang membutuhkan Sumber mata air Karena untuk Sistem gosok itu ya Dengan Ribuan batu Yang akan digosok Jadi Memerlukan Air yang Begitu banyak Makanya Dibangunlah Sebuah sumuran Selain itu juga Mungkin untuk Minum ya Atau juga Mungkin untuk Sumber Daya Apa Alam Untuk Kebutuhan sehari-hari Seperti itu Jadi memang Didesain Dekat dengan Bangunan suci Dan Kenapa Di wilayah Terawulan sendiri Juga Memakai Batu bata ya Karena sumber Daya Alamnya Itu banyak Sekali Tanah Untuk membuat Batu bata Sampai sekarang pun Di wilayah Terawulan ini Banyak produksi Batu bata Namun Berbeda ukuran ya Pada masa lalu Begitu besar Ya Bisa dibayangkan Seratus Tahun yang lalu Ya Kurang lebih Ini pernah Berjaya Di Kota Raja Ini Nah Ini ada Satu Dengan batu Andesit ya Berbeda sendiri Ini dalam Berkisar Kurang lebih 10 meter Ya Dari dasar Sangat dalam Sekali Oke Kita lanjut Lagi ya Karena banyak Sekali Ada Tiga Atau Empat Seperti ini Jadi ini Sudah pernah Ditemukan Pada tahun 1983 Ya Kurang lebih Oleh BPK Wilayah 11 Jawa Timur Ya Kita Kesini Nah Ini Bentuknya Bulat Teman Teman Bentuknya Bulat Masih Bagus Dan Sangat Lebar Sekali Ya Kayak Sumur Pada Masa Sekarang Ini Dalam Dan Lebih Kedalam Lebih Melebar Ya Teman Teman Serpian Gerabahnya Banyak Sekali Seperti Ini Jadi Kalau Dilihat Secara Petanya Ini Kan Sumur Dan Diduga Di Pendopagung Juga Banyak Artefak Seperti Umpak Umpak Itu Ya Lalu Di Sebelah Malah Timur Barat Utaranya Lagi Utara Sedikit Itu Sudah Apa Itu Pemandian Apa Kolam Segaran Nah Disana Ada Candi Candi Itu Mulai Dari Bajang Ratu Ya Gapura Gapura Candi Tekus Dan Sebagainya Itu Memang Dekat Dan Di Sebelah Sana Itu Ada Saluran Niridasi Kuno Itu Disana Tepat Di Belakang Agak Serong Memang Ada Apa Disana Kumpak Kumpak Iya Kumpak Dan Juga Sumur Gong Betul Betul Itu Selatan Dari Sumur Ini Betul Dan Ada Lantai Seginam Jadi Memang Berdekatan Semua Teman Sumur Sumur Disini Memang Mungkin Disediakan Berdekatan Begitu Oke Kita Lanjut Lagi Karena Ada Satu Lagi Kita Akan Review Kesana Mas Harus Melewati Pematang Sawah Seperti Ini Lah Ini Ini Sumur Atau Apa Ini Kok Unik Sih Mungkin Ini Masih Tertumpuk Belum Pernah Dikali Atau Sudah Teruruk Ya Karena Ini Persawahan Juga Banyak Gerabah Gerabah Ya Unik Memang Padat Sekali Pemukiman Mungkin Dulunya Disini Artinya Difungsikan Oleh Masyarakat Jadi Hirup Pikunya Untuk Mengambil Air Ini Dulu Jaman Dulu Itu Padat Di Wilayah Ini Ya Banyak Gerabah Tempat Minum Entah Itu Tempat Apa Saja Jadi Teknologi Gelas Itu Sudah Ada Dari Dulu Biasanya Dari Cina Itu Gelas Buji Ini Mas Ada Dua Ya Itu Teruruk Kota Dan Ini Bulat Ya Teman Teman Oh Pendek Ini Ya Kecil Ya Memang Artinya Sumur Sendiri Difungsikan Untuk Sumber Daya Alam Ya Entah Itu Dibuat Untuk Percandian Karena Membutuhkan Air Yang Cukup Banyak Entah Itu Juga Oleh Masyarakat Difungsikan Untuk Minum Atau Kebutuhan Sehari-hari Ya Iya Patut Sekali Berarti Ini Disini Dulu Disini Kan Juga Ada Umpak Ya Di Pendok Wagung Itu Banyak Sekali Artifak Dan Umpak Sama Patok Gajah Ya Oke Mungkin Untuk Penelusuhan Kali Ini Seperti Itu Saja Teman Teman Yang Dapat Kami Sampaikan Semoga Apa Yang Kami Sampaikan Bermanfaat Dan Apabila Ada Salah Kata Dalam Hal Menyampaikan Mohon Maaf Sebesar-besarnya Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Salam Sejarah Rahayu 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 Harayu selamat menikmati